Warga kampung Kiara Lawang, Desa Sukawangi, Kecemetan Sukamakmur Kabupaten Bogor mengeluhkan fasilitas penerangan jalan umum atau PJU yang tidak ada di wilayahnya. Salah seorang warga kampung Kiara Lawang bernama Omai mengatakan bahwa fasilitas PJU di Desa Sukawangi tidak ada. Desa Sukawangi ini diketahui merupakan jalan puncak dua yang menembus ke arah Cianjur dan Cipanas. Perkampungan di Desa Sukawangi ini juga lokasinya tampak jauh antara rumah ke rumah warga lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reinaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Re. Ya, baik, May. Selamat sore, rekan Tribuners. Jadi, memang di Jalan Puncak 2 ini, yang tempatnya berada di Kampung Kiara Lawang, di RT 4, RW 5, di Desa Sukawangi, Kecampatan Sukamakungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu jalur tersebut menjadi sosok yang memukai menakutkan bagi para warga sekitar. Bahkan banyak orang-orang yang dari luar wilayah tersebut atau wisatawan yang memang ingin melintasi jalur tersebut itu menjadi ketakutan tersendiri. Ya, jadi memang di sepanjang jalur, hampir di sepanjang jalur di Jalan Puncak 2 ini, memang tidak ada fasilitas PJU atau penerangan jalan umum. Jadi, memang lokasinya juga yang cukup jauh dan berada di atas pegunungan, bahkan di desa-desa yang berada di Kecamatan Sukamakmur ini juga, itu jaraknya antara desa sangat jauh. Jadi, harus melewati hutan, bahkan perkebunan-perkebunan yang berada di sekitar. Nah, jadi memang aktivitas dari warga di sekitaran Jalan Puncak 2 ini juga menjadi terbatas. Jadi, memang di warga tersebut, kebanyakan berprofesi sebagai kuli ataupun petani-petani, bahkan supir-supir dari truk. Jadi, untuk Jalur Puncak 2 ini, diketahui memang merupakan jalan alternatif atau jalan penghubung menuju ke arah Cianjur atau Cipanas dari arah Kabupaten Bogor, Bekasi, Depok, atau Jakarta Timur. Nah, jadi memang di Jalan Puncak 2 ini juga rencananya dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor akan membangun fasilitas-fasilitas. Tapi, menurut warga sekitar, hingga saat ini fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat terpenuhi. Bahkan, selain penerangan jalan yang berada di wilayah Jalan Puncak 2 ini, fasilitas lainnya yang tidak ada di tempat tersebut, yaitu puskesmas dan juga pembensin. Jadi, memang selain penerangan jalan umum ini tidak ada untuk penerangan jalan pada malam hari itu hanya mengandalkan lampu-lampu dari rumah warga saja. dan juga penerangan dari bulan ataupun bintang pada malam harinya. Jadi, memang selain lokasinya yang, suasananya yang sepi pada siang hari, itu tidak banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas ke area tersebut. Memang dari pihak warga sekitar juga sering mengatakan bahwa di lokasi-lokasi tersebut menjadi tempat-tempat yang merawan dalam untuk tindak kejahatan. Jadi, memang banyak dari warga juga untuk yang bagi wisatawan yang melintas ke jalan tersebut, itu seringkali diberi himbawan atau diperingati untuk berhati-hati saat melintasi jalan Puncak 2 itu. Jadi, untuk saat ini di jalan Puncak 2 untuk penerangan jalan umumnya memang sudah tidak ada. Itu pun jalan Puncak 2 merupakan salah satu jalan alternatif untuk menuju ke arah Cianjur ataupun Cipanas untuk bisa ke arah Bandung juga. Seperti itu, May. Baik, terima kasih Rekan Reynaldi. Selamat berhati-hati. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.